Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang di Abil Maywa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar P3K Guru di tahun 2023 Yang mana disini ada kabar gembira ya Bahwasannya di salah satu media elektronik Itu memposting ya Bahwasannya sudah ada surat edaran terbaru ke Mempan RB ya Ini terkait pengajuan informasi Tentunya ini juga terkait dengan P3K Guru 2023 Apakah ini bisa menjadi salah satu sinyal penuntasan P1 Ini tentunya masih menjadi tanda tanya besar teman-teman ya Apakah P1 di tahun 2023 ini bisa tuntas semua atau tidak ya Jadi jawaban cuma dua teman-teman ya Jawabannya itu cuma dua Kalau ya atau tidak Tapi kalau kita merujuk pada info yang pernah diutarakan oleh Mas Menteri di rakar kemarin Sepertinya beliau kurang yakin ya Bahwa P1 bisa tuntas seluruhnya di tahun 2023 Makanya beliau menyiapkan strategi baru di tahun 2024 Tapi it's okay Kita tidak usah berpikir dulu untuk 2024 Kita berpikir dulu untuk P3K Guru 2023 Mudah-mudahan saja ya Sinyal penuntasan P1 ini bisa berhasil kali ini Kenapa? Karena mulai tanggal 6 Juni 2023 Itu informasi akan dibuka kembali Jadi ini kesempatan bagi Pemda Untuk mengajukan kembali formasi semaksimal mungkin teman-teman ya Agar nantinya seluruh P1 atau bahkan P2, P3 Itu bisa diakomodir nantinya Di P3K 2023 Tetap ada harapan sih teman-teman ya Meskipun Mas Menteri kurang yakin Dan menyiapkan sistem marketplace di tahun 2024 Tidak ada salahnya Kita berharap di tahun 2023 ini Seluruh P1 bisa tuntas Tidak ada salahnya ya Karena jika misalkan Pemda tiba-tiba mengajukan formasi semaksimal mungkin Mulai tanggal 6 Juni nantinya Sesuai dengan surat edaran terbaru ke Mempan RB Maka itu sangat memungkinkan teman-teman ya P1 banyak yang tuntas Meskipun bisa saja tidak seluruhnya Atau bisa saja seluruhnya teman-teman ya Jadi kita selalu berharap Tidak ada salahnya kita berharap Bapak Ibu ya Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023 Nah oke Bapak Ibu ya Bapak Ibu perlu ketahui ya Bahwasannya di P3K Guru 2023 nantinya Itu tetap akan memprioritaskan Pelamar prioritas 1 untuk dituntaskan Yang mana untuk prioritas penempatan Itu tetap berdasarkan urutan kategori pelamar Yang pertama itu adalah THK 2 Kemudian honorer negeri Kemudian lulusan PPG Dan guru honorer swasta Ya seperti itu teman-teman Jadi nantinya di P3K Guru 2023 Itu fix teman-teman ya Tetap memprioritaskan P1 Yang mana kita kenal bahwa P1 itu ada 4 kategori teman-teman ya Mulai dari THK 2 Honorer negeri Lulusan PPG Dan tentunya juga adalah Guru honorer swasta Pastinya teman-teman ya Nah oke Terkait dengan hal ini teman-teman ya Bahwa 6 Juni 2023 Kira-kira dasarnya mana Kita coba cek Kita coba cek teman-teman sekalian ya Bahwasannya Di sini ya Ini dilansir Ini artikel Kami screenshot di salah satu media elektronik Yaitu JPNN.com teman-teman ya JPNN.com ya Kita screenshot di JPNN.com Nah di sini dikatakan bahwa Pengusulan e-formasi Itu diperpanjang Nah artinya apa teman-teman ya Kalau pengusulan e-formasi itu diperpanjang Maka itu bisa menjadi kesempatan terbaik Ataupun kesempatan terakhir di tahun 2023 Ini bagi Pemda Untuk segera memaksimalkan Formasi sesuai dengan kebutuhan Yang ada di masing-masing daerahnya Contoh misalkan teman-teman ya Contoh misalkan ya Ini sekedar contoh saja ya Saya berikan contoh Seperti ini misalkan teman-teman ya Misalkan saja ya Dalam satu Pemda itu Misalkan Pemda A ya Pemda A seperti ini Misalkan Pemda A Kebutuhannya itu 50 ya Nah 50 Sedangkan pada saat mengajukan formasi pertama kali Cuma mengajukan 20 kan Logikan seperti itu Sampai tanggal 7 Mei Itu kan ditutup Nah mulai tanggal 6 Juni nantinya Bapak Ibu ya 6 Juni sampai 25 Juni 2023 Maka pengusulan e-formasi itu diperpanjang Itu berdasarkan apa teman-teman ya Berdasarkan surat edaran Kemenpan RB ya Jadi sudah ada surat edaran Kemenpan RB Bernomor B1034SM 0100 2023 Bapak Ibu ya Nah jadi surat edaran ini Membuktikan secara hukum Bahwasannya pengusulan e-formasi diperpanjang Mulai tanggal 6 sampai 25 Juni 2023 Nah kita kembali ke kasus ini ya Nah jadi pada tanggal 7 Mei E-formasi ditutup Sedangkan Pemda A itu cuma mengajukan 20 Jadi minus 30 ya Nantinya pada saat pembukaan e-formasi kembali Pemda A ini berkesempatan kembali Untuk mengajukan formasi Anggaplah Pemda A ini mengajukan 50 Sesuai dengan jumlah guru honorer Yang ada di daerahnya Maka secara otomatis nanti Kalau ijazahnya linier dengan formasi Dijukan Pemda Maka tuntas sudah ke 50 guru honorer Yang ada di instansi A Itu sebenarnya tujuan dari permintaan Luar biasa ya Ini permintaan luar biasa Dari Ibu Nunuk Ibu Nunuk Prof. Nunuk Suriani Selaku Dirjen GTK Kepada Kemempan RB Pada rakyat kemarin Meminta Agar diberikan lagi satu ronde Teman-teman ya Nah jadi Ibu Nunuk Minta diberikan satu ronde Untuk pengusulan e-formasi Dan akhirnya Itu disetujui oleh pihak Kemempan RB Makanya mulai 6 sampai 25 Juni 2023 Nantinya Bapak Ibu Guru yang terhormat Pemda sudah bisa mengajukan kembali formasi Dan ini menjadi kesempatan terbaik Untuk mengajukan formasi Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Seperti itu teman-temannya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami Dan Bapak Ibu cermati Nah jadi mulai tanggal 6 sampai 25 Juni 2023 Perpanjangan ini tertutupi dalam Surat Edaran Kemempan RB Jadi ini kesempatan terbaik Pengusulan e-formasi diperpanjang Jadi pemda yang belum sempat ajukan formasi Itu bisa mengajukan kembali Formasi teman-temannya Wow mantap ciwa ya Jadi mudah-mudahan saja teman-teman ya Mudah-mudahan saja ya Segera direalisasikan hal tersebut teman-temannya Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya Alhamdulillah mudah-mudahan saja Terjadi hal itu ya Oke Kemudian kita lanjut lagi disini teman-teman ya Ada sedikit informasi lagi ya Terkait dengan hal ini Disini teman-teman bisa lihat Bahwasannya Ini juga banyak yang mempertanyakan ya Terkait Isu linearitas ya Terkait dengan isu linearitas Pada mapil bahasa Inggris Itu masih belum tertuang dalam keputusan resmi Dan masih didorong agar bisa linearitas ya Jadi untuk bahasa Inggris Ini terkait dengan isu linearitas Apakah bahasa Inggris linear dengan SD Guru kelas SD Kita tunggu saja keputusan resminya teman-teman ya Sedangkan bagi PKWU Itu masih menunggu permempan RB terbaru teman-teman ya Yang diharapkan nanti bisa terdapat aturan Terkait pengurian pemetaan mapil PKWU Agar bisa mengakomodasi semuanya Wow mantap ciwa ya Mudah-mudahan saja teman-teman ya Kemudian nantinya di awal Juni teman-teman ya Di awal Juni nanti akan ada rakor kembali ya Akan ada rakor antara Kemendik Butristek Kemudian BKN Kemempan RB Kemendiku dan Pemda di seluruh Indonesia Dibagi dari berbagai rayon Wow mantap ya Jadi sekarang kita sudah masuk di tanggal 1 Juni teman-teman ya Mudah-mudahan saja ya Secepatnya rakor itu akan terlaksana Karena itu bisa menjadi penentu ya Penentu mengoptimalkan pengusulan formasi dari Pemda Dan penuntasan guru lulus PG P1 ya Jadi mudah-mudahan saja Jadi tujuan pengajuan informasi Tujuannya cuma 1 Untuk mengoptimalkan pengusulan formasi dari Pemda Dan penuntasan guru lulus PG Atau prioritas 1 teman-teman ya Amin ya Mudah-mudahan saja seperti itu ya Oke mungkin cukup sampai disini Informasi kami akan kami sampaikan lagi informasi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh